Organisasi Papua Merdeka atau OPM mengakui telah menembak pesawat sipil di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Senin, 8 Juli 2024. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan penembakan itu terjadi pada Senin siang pukul 12.40 WIT. Kata dia, saat itu pesawat sedang melakukan pelepasan logistik militer dan pasukan. Pesawat tersebut sedang melakukan drop pasukan dan logistik militer Indonesia dari Nabire ke wilayah operasi OPM di Sinak, kata Sambom lewat pesan tertulis Selasa, 9 Juli 2024. Sambom mengemukakan, terjadi baku tembak antara militer Indonesia yang sedang melakukan pengamanan Bandara Sinak dengan pasukan OPM. Ia menyebut kontak tembak terjadi selama 2 jam sejak pukul 12.40 sampai pukul 4. Sementara Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombespol Bayu Suseno mengatakan, tembakan OPM menyasar pesawat Smart Air PKSNH yang membawa 5 penumpang di Bandara Sinak. Ia melanjutkan, penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara sekitar pukul 11 lewat 40 WIT. Tembakan mengenai bilah baling-baling pesawat, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pilot pesawat dengan sigap memutuskan untuk tetap mendarat di Bandara Sinak dan menunggu situasi aman untuk kembali ke Nabire Papar Bayu lewat keterangan resmi. Sampai jumpa di video selanjutnya.